Sebelumnya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah bekerja keras untuk meramaikan acara HUT sekolah kita pada hari ini. Dan sehubungan dengan itu, pihak sekolah memberikan hadiah untuk kalian, kelas 10 dan juga kelas 11, untuk berlibur selama 2 hari di Bukit Nogizaka. Tapi, karena sekolah kita sedang ada penyelidikan karena kasus korupsi Pak Deji 1, jadi guru yang akan berangkat hanya saya dan Busanae. Jadi, saya mohon kesadaran kalian untuk berangkat lebih awal. Saya nggak mau ya, nanti ada yang telat-telat. Sebenarnya acara ini mau dituda dulu karena ada kasus di sekolah. Kakak udah punya cewek dulu? Cuman hanya aja sih. Nggak punya. Tapi ada satu cewek yang aku suka. Dia juga ada di sini. Rambutnya pendek. Dia suka warna coklat. Dia itu lucu kalau lagi ngomong, dan imut kalau lagi senyum. Ya, gitulah. Tapi dia nggak peka. Oh, gitu ya, Kak. Semoga aja dia cepat peka ya. Ingat ya, kalau telat, ditinggal. Jadi jangan salahkan saya. Oh, ya, Kia. Tolong nanti kamu yang bertanggung jawab di bagian konsumsi ya. Baik, Pak. Kebetulan teman ibu saya ada yang punya usaha catering. Nanti coba saya hubungi beliau. Ya sudah, hanya itu saja yang saya infokan. Sekali lagi terima kasih. Kalian bisa langsung pulang. Hati-hati di jalan. Nggak usah mampir-mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai mana? Hari ini jadikan. Jangan lupa file-nya di bawah ya. Udah kok. Aku udah di jalan. Bentar lagi nyampe. Ini udah di depan U-Mart. Oh, yaudah kalau gitu. Aku tunggu di depan ya. Hmm. Mau kemana kamu? Kamu mau main lagi sama si Joko-Joko itu? Kamu tahu kan Joko itu anaknya siapa? Ya apa sih, Pak? Itu kan masalahnya Papa sama Om Irwan. Lagian Mona udah gede. Mona tahu mana yang salah dan mana yang benar. Beraninya kamu ngebantah Papa? Keluarganya dia itu yang buat kamu menderita selama ini, Mona. Perusahaan kita itu bangkrut karena keluarganya Joko. Kamu malah hahahi sama dia. Kok bodoh kali kamu, Nak? Oh, jadi itu alasannya. Kenapa selama ini lo selalu menghindari dari gue? Si Joko mana sih? Katanya udah deket. Ini malah gak bisa dihubungi. Jadi gak sih? Maafin gue, Mon. Maafin Papa gue. Setelah gue pikir-pikir, keputusan lo dua itu emang udah bener. Sekarang gue paham. Gak seharusnya gue deketin lo lagi. Nih. Lo ngapa ngasih gue beginian? Gue heran. Kenapa orang-orang pada bikin kayak gini? Padahal ribet dan ngabisin duit. Ya makanya punya pacar. Jangan main game mulu. Gue curiga ya sama lo. Jangan-jangan lo itu kagak normal. Kayaknya lo gak tertarik sama cewek. Masalahnya lo itu kalau tidur mepet-mepet gue mulu. Emang gue gak tertarik sama cewek? Kayak apa ya? Mereka itu ribet. Terus lo sukanya sama apa, bengcong? Gini aja. Kalau lo bisa deketin salah satu cewek di kelas kita, gue kasih lo duit 500 ribu. Gimana? Males ah. Hadiahnya gak sebanding sama ribetnya. Ya emang lo minta apa? Kebanyakan permintaan lo. Gue beliin lo PS5 kalau lo bisa jalan sama salah satu cewek di kelas kita. Tapi itu pokilofnya buat gue ya. Deal! Hari ini juga gue dapetin PS5 gue. Aduh, siapa ya yang cocok jadi PS5 gue? Lah, kenapa gak gue aja? Mako mah noob. Enak aja. Itu khusus Mako. Lo mah buaya darat. Pasti gampang cari cewek. Hei Mako, emang lo mau ngajak jalan siapa? Siti. Pasti mau tuh suci Siti. Hatsuki. Dia bakal jadi PS5 gue mulai sekarang. Hah? Hatsuki? Ngawur lo. Apa-apa? Gimana? Dia bales apa? Nih, dia bales gini. Emang abal-abal nih anak? Ya deketin dulu lah. Jangan langsung tembak. Hah, ribet. Gue pilih Hatsuki karena menurut gue dia yang paling gak ribet. Tapi yaudahlah gak apa-apa. Di BPS5 gue rela. Lagi pula Hatsuki gak seribet Kia sama Leksa yang tiap hari kerjaannya berantem. Terus heran deh gue. Ngelebutin apa sih mereka? Berantem lagi? Berantem gimana maksudnya? Lah, lo gak tau. Tadi sore mereka habis adu mekanik di samping lapangan. Kayaknya Leksa panas karena Kia menang fashion show. Dibakarlah tasnya Kia. Kia emosi dong. Habis dihajar si Alex sampe babak belur. Kebetulan ada yang videoin. Disebar sama anak-anak. Emang dia gak cerita sama lo? Dia gak pernah cerita apa-apa sama gue. Gue pikir selama ini mereka udah benerbaikan. Lagian kalau lo tau kayak gitu kenapa gak bilang sama gue? Kagak. Mereka tuh sering berantem. Gue pikir lo udah tau lah. Kan lo cowoknya. Gue sih gak tau anak-anak yang cerita. Oh iya, gue juga ada nih videonya. Kebiasaan orang belum selesai ngomong main tinggal. Kok ganu berubah? Bukannya tadi gak kayak gitu? Panjang ceritanya. Nanti aku ceritain ya. Kenapa kamu gak pernah ngomong sama aku? Terus selama ini kamu anggap aku ini apa? Ini gak bisa dibiarin. Apalagi besok ada acara study tour. Lexa pasti bakal manfaatin kesempatan itu buat balas dendam sama Kia. Kalau kemarin dia bisa jatuhin fase kacang, mungkin sekarang bakal lebih nekat. Sekarang pilihannya cuma dua. Redem emosinya Lexa atau Kia yang bakal celaka. Gimana bisa kamu terlibat masalah beginian? Kamu tau kan kalau bapak sebentar lagi akan mencalonkan diri jadi anggota Dewan? Apa kata orang-orang nanti kalau tau anak bapak jadi tukang perisak di sekolah dan menutupi kasus korupsi kepala sekolah? Memangnya kamu itu dapat apa? Jangan hakimi dia mas. Dia pasti juga punya alasan. Coba dengerin dia dulu. Memang apa yang bisa diharapkan dari anak bandel kayak dia? Itulah sebabnya kalau kamu terlalu memanjakan dia. Kemasi barang-barangmu. Mulai besok kamu bapak pindahkan ke kampung. Ini semua gara-gara Kia. Dia yang udah jebak Lexa. Dia itu juga pukulin Lexa di sekolah apa? Kenapa kamu gak ngelawan kalau dipukul? Kamu kan bisa ngaduin balik ke pihak sekolah. Udah, tapi dia selalu menang dan selalu ngajem balik Lexa. Tapi bapak tenang aja. Karena kali ini Lexa bakal beresin dia secepatnya. Oke, bapak kasih waktu kamu dua minggu. Selesaikan masalahmu. Dan jangan sampai masalahmu di sekolah ini merusak citra bapak waktu memilu nanti. Kalau kamu gagal, bapak pindahkan kamu ke kampung. Lebih baik kamu sekolah di sana daripada di sini. Memalukan nama keluarga. Udah gak usah didengari bapakmu ya. Jadikan ini sebagai pelajaran agar kamu jadi anak yang lebih baik lagi. Awas, Loki ya. Liat aja. Lo bakal dapet balasannya setimpal atas apa yang udah lo perbuat hari ini sama gue. Liat aja Нов Liat Terima kasih telah menonton. 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 Langsung ke tempat outbound Terus sorenya baru kembali ke villa Baik, Pak Tadi gak sempet tidur Karena harus ambil catering sebuah-sebuah Mona, tukeran tempat duduk mau gak? Boleh, tapi nanti dimarahin sama Pak Jiro gak? Soalnya kan tempat duduknya udah diatur Tenang aja, gak bakal mantau juga dia Nanti kalau ada apa-apa biar aku yang tanggung jawab Oh, yaudah kalau gitu Makasih ya Aduh, aku baru inget kalau si Juna duduknya sama Joko Aku kan lagi marahan sama dia Heesh Di manja banget sih Kyo, perjalanan deket aja pake tidur segala Cici banget deh gue, dasar tak Lah, bukannya tadi Mona yang duduk disini Terus kamu kenapa sih nyum-nyum kayak gitu Emangnya aku ngego ya Ngego, enggak kok Kamu mimpi apa emangnya? Kalau tidur itu kursinya diturunin Jadi kepalamu juga enggak pegel Maaf ya, udah bikin kamu gak nyaman Enggak, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Guys, aku bakal bagiin snacknya dulu ya Makan siangnya nanti kalau udah sampe tempat outbound Isinya dua camilan manis, dua camilan asin, sama susu kotak Yang di depan tolong bantu estafet ke belakang ya Jadi yang belakang gak perlu maju ke depan Gak usah pilih-pilih, isinya sama kok Iya, kamu ambil dulu, habis itu baru kasihin ke belakang Hmm, ini minumannya baru kan Kok perutku sakit ya abis minum ini? Kalian juga ngerasa enggak? Kakak beli di mana sih? Coba rasanya kayak aneh gitu enggak sih? Kenapa? Perutku sakit Ya syukur lah kalau gitu Gak usah sok higienis Iya, perutku jadi sakit gara-gara minum-minuman ini Jangan-jangan kakak beli yang murahan ya Atau jangan-jangan udah deket tanggal kadal luarsa Gak jadi ambil lah kalau gitu Nanti aku juga sakit perut lagi kayak leksa Heh, maki ini gak apa-apa Yang sakit perut itu cuma leksa Soalnya dia itu kebanyakan dosa Jadi kena azab Bih! Gak didengerin Kenapa lo baru bilang sih orang Udah habis gue minum? Udah gak apa-apa Paling juga mencret doang Kagak bakal mati juga kalau kita makan ini Bih! Iya loh, rasanya perutku kayak ditusuk-tusuk Habis minum ini Mending kalian gak usah lanjutin deh minumnya Takutnya minumannya udah kadal luarsa Semua makanan yang aku siapin disini Masih baru ya temen-temen Gak mungkin aku sembarangan ngasih kalian makanan Tenang aja Kalau nanti ada yang sakit gara-gara minuman yang aku bawa Aku yang bakal tanggung jawab Jadi kalian gak usah takut Oh, iya kah? Rasain loh kira Inilah akibatnya kalau macem-macem sama gue Kok semuanya gak ada reaksi apa-apa ya? Harusnya udah ada yang mulai sakit perut Apa jangan-jangan minuman itu ada di mereka yang masih tidur? Kak Juna misalnya Aduh, gawat jangan sampai Kak Juna yang minum-minumannya bisa gagal rencanaku Kok malah perutku yang sakit sih? Kok gue jadi parno gini ya? Ada apa? Cerita aja Perutku masih sakit ya? Apaan sih gak usah seasik? Jadi gini, aku mau cerita Tadi itu kan aku liat kamu sama Lala bawa tas kecil dari tenda konsumsi Nah, waktu aku cek di tenda Ada dua minuman yang atasnya kayak bekas tusukan jarum gitu Itu punya kalian berdua kan? Yaudah aku balikin deh ke tas kalian Terus minuman yang sebelumnya ada di tas itu Aku buang Buang Emang kamu sakit perut ya? Jadi isinya kamu tukar? Iya Kan itu punya kalian? Jadi aku balikin deh Katanya Pak Jiro semua makanannya suruh masukin ke bis Sini aku bantuin Jangan Buang aja semua minumannya Hah? Buang gimana maksudnya? Bentar lagi kita berangkat loh Aku gak tau apa yang udah Lexa lakuin Tapi kayaknya dia masukin sesuatu di minumannya Jadi mending kita beli yang baru Aku bakal telepon temen ibuku buat beliin minuman yang baru Jadi kamu tunggu disini ya Kia! Sebenarnya gua gak nuker minumannya Lex Gua cuma ngecek aja Gua gak habis pikir Gak ada habisnya lo mau jatuhin gue Hah lega Untung toiletnya gak jauh Lex kayaknya kamu dibawangin lagi deh Menurut tuh gak mungkin sih Kak Kian nuker minumannya Soalnya dari tadi aku minum gak ngerasain apa-apa tuh Hah? Masa sih? Wah gua tukup Prat! Dadah Lexa! Udah amai! Wah kok ditinggal sih? Pak berhenti! Pak tukup Pak! Berhenti Pak! Ada yang belum naik! Aduh! Aduh! Maaf ya! Bapak gak tau! Pantes! Pantes selama ini dia selalu gaguin kalian! Kalo kalian kayak gitu terus Terus apa bedanya kalian sama Lexa? Masalah kecil aja kalian besar-besarin Kalian itu udah gede! Bukan anak-anak lagi! Cuaikin aja ngapa? Masa kayak gini aja harus dikasih tau? Terus! Bila aja terus! Kasian Kia punya cowok kayak lu! Heh! Justru yang dilakuin Juna sekarang itu buat melindungi Kia! Jadi cewek jangan curiga mulu ngapa? Ada apa ini ribut-ribut? Kebiasaan kalian ya! Kalian keterlaluan ya! Kalian semua liat kan? Mereka itu gak manusiawi! Mereka itu gak sebaik yang kalian kira! Wah! Gak usah sok keras mbak! Lagian yang nyuruh lu keluar dari bis itu siapa? Ini siaktif lu sendiri kan? Bukan kita juga yang nyuruh Pak sopirnya buat berangkat! Kalo lu ketinggalan ya salahin aja sopirnya! Kok jadi kita yang salah-salah-salah Seakan-akan kayak lu itu orang paling tersakiti di dunia ini! Hih! Kalo gue liat-liat Lalu itu kayak duit recehan ya! Bermuka dua dan gak berharga! Ayo seru coy! Jampak aja udah! Gak usah itu tikut ya! Ini urusan gue sama Tio! Ngapai tadi diam aja! Ngomong! Diam salah! Ngomong juga salah! Ya diam aja lulah! Berantem sama bojol! Gak ada otak ya! Mantap! Sudah-sudah! Kalo kalian gak mau berhenti! Mending kita semua gak usah jadi berangkat! Kalian ini selalu bikin rusuh! Cepat kembali ke tempat duduk kalian! Yaelah pak! Pak gak seru! Baru juga mulai! Belum dijambak-jambakan juga! Gue tanya kenapa nuker minumannya! Sorry Lex! Tapi gue gak minat debat sama lo! Lo gak usah sama! Ya emang gue harus apa? Lo jatuh gue gue jatin balik kan! Lo gak usah sok disini! Lepasin rambut gue Lex! Gak apa gak berhenti kan lo juga berhenti! Gak kan! Gue gak apa-apa berhenti sebelum lo mati! Udah cukup! Mau sampai kapan begini terus? Sekali lagi lo sakit tinggi ya! Lo berurusan langsung sama gue Lex! Kamu juga! Setengah mati aku belain kamu! Ternyata gak ada gunanya! Cuma begini doang kepancing emosi! Dasar ke kanak-kanakan! Kamu itu lebih dewasa ketimbang dia! Harusnya kamu itu bisa mikir! Masalah kecil aja di besar-besarin! Asal kakak tau ya! Aku begini itu juga karena kakak! Karena kakak sobatin dia! Kenapa siapa besok? Kia-kia-kia terus! Tapi kalau pernah aku jadi baik kakak juga gak bakal perdulikan sama perasaanku! Kakak itu gak pernah menghargai aku! Oke! Gue hargai perasaan lo! Tapi lo harus jangan juga bakal gangguin kek lagi! Sekarang lo duduk dan jangan bikin rusuh! Gue gak suka yang namanya keributan! Kenapa sih dia selalu aja menang? Apa aja yang gue lakuin selalu gagal? Maafin gue ya, Lex! Selama ini gue udah kasar sama lo! Mungkin itu yang bikin lo gak ada abis-abisnya gangguin gue! Gue begini karena gue ngerasa gak ada gunanya kita berantem! Tuh kita juga yang rugi kan! Iya gak apa-apa kakak! Kan kita juga yang salah! Cih! Sorry ya! Gue gak sudi! Dasar caper! Kalau emang gue niat mau caper! Udah dari kemarin-kemarin Lex! Mau lah apa sih! Kia udah berbesar hati mau minta maaf duluan! Pikiran kayak bocel buang aja kenapa? Nah itu bukan anak SD lagi! Meskipun Kia sadis tapi Kia gak pernah ya nyenggel lo duluan! Jadi lo gak usah keGR-an! Tuh, liat kan kak? Mereka itu selalu menghakimi aku! Kakak gak tau aja kalau dia itu sering mukulin aku! Dia itu suka caper! Biar orang-orang ngira kalau dia itu baik! Padahal aslinya hatinya busuk! Kakak juga liat kejadian tadi kan? Mereka aja gak ada niatan buat berhentiin bisnya! Jadi sebenernya siapa yang gak mau diajakin damai? Kia apa kamu? Pasti mending mereka gak ngebongkar apa yang udah kamu lakuin hari ini sama Kia! Aku gak habis pikir! Sepicik itu pikiranmu buat jatuhin Kia! Dia gak pernah cerita sama siapapun! Jadi menurutku sekarang udah cukup! Kalau lo gak mau minta maaf sama Kia sampai kapanpun gue juga gak bakal maafin lo! Aduh, duh! Kasian! Niatnya cari pembelaan malah gak ada yang bela! Semuanya juga udah pada tau kali! Makanya jangan iseng giliran disenggol balik panas, nangis, aduh! Keren juga drama lo ya! Yaudah! Maafin gue ya! Lah! Ya bener dong! Let's kalau minta maaf! Ya! Apa sih gak puas banget nih orang! Masa gue harus sembah sujud sama dia? Mereh banget sih lo dasar! Mampus! Pasti dia marah sama gue! Tapi gak apa-apa! Seenggaknya gue udah berhasil bikin mereka damai! Meskipun gue gak tau apa yang ada di pikiran mereka sekarang! Mereh banget! lo itu ngapain sih lah dari tadi perasaan nggak kelar-kelar deh ini loh aku disuruh bagi kelompok buat games nanti nggak enak ya jadi osis disuruh-suruh mulu perasaan games apaan? aduh jadi keceplosan deh games berpasangan jadi nanti itu dibagi jadi dua kelompok nah satu kelompok dibagi jadi lima subkelompok dan masing-masing berpasangan gitu dua-dua nanti kelompok satu ngasih tantangan ke kelompok dua dan sebaliknya kelompok siapa yang bisa nyelesaikan tugasnya lebih cepat dia yang menang tapi masalahnya pesertanya itu ganjil ya bagus dong justru itu kesempatan buat kita kesempatan gimana maksudnya? kamu buat aku satu kelompok sama Kak Juna terus kamu bisa satu kelompok deh sama Joko-Joko itu nah jumlah pesertanya kan ganjil kamu buat si Kiot itu nyelesaikan tugasnya sendirian kasih dia tugas yang susah-susah nanti sore kita jebak dia di pelabuhan kita habisin dia disana aku tebak pasti endingnya kita yang kalah kan? kita juga yang bebek belur udahlah Lexaku udah capek kalah terus kali ini gak akan makanya lo dengerin gue baik-baik kita jebak dia kalau dia gak sadar dia gak akan bisa melawan pokoknya lo harus ikut lo pengen deket sama si Joko kan? nanti gue bantuin lo supaya bisa dapetin dia gue gak bakal ikut TOTBON karena disini gue cuma alumni gue sama temen-temen gue kesini cuma mau liat aja nanti siang gue harus cabut karena ada tugas dari kampus Alexa ngerencanain sesuatu buat Kia gue harap lo bisa bantuin gue sekali aja kenapa gak lo atasin sendiri? lo kan cowoknya gue udah berusaha buat bikin mereka damai tapi usaha gue sia-sia Lexa tetep aja gak mau nyerah dia malah nyusun rencana biar bisa satu kelompok sama gue anggaplah disini gue sebagai umpan gue bakal alihin perhatiannya Lexa supaya dia gak gangguin Kia lagi jadi tolong lo jagain Kia gue suka cara berpikir lo tapi lo salah kalau terlalu percaya sama gue meskipun gue gak terlalu kenal sama lo tapi gue yakin lo orangnya sportif ikutin rencana gue gue bakal kode lo nanti Hatsuki lo kenapa sih? kayak kesel banget tiap liat HP ini loh si Mako dia tuh kayak neror aku ngajakin aku jalan terus kayak aneh gak sih kemarin dia juga gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba nembak aku tau ya bagus dong Hatsuki Mako nembak kamu dia tuh termasuk cowok yang jarang deket sama cewek loh terus kamu jawab apa? ya aku tolak lah orang gak jelas gitu dih sok kecekepan banget sih lo Hatsuki bukannya sok kecekepan tapi aku udah ada cowok yang aku suka hah? masa sih? mari coba liat tapi kamu jalan ketawa ya nih stres dia itu gak nyata Hatsuki kalian itu bedalam bisa-bisanya foto yang lo edit jadi kayak gitu lo itu harus hidup normal eh ya gak apa-apa lah mending tudy daripada 3D dih mending gue pilih yang nyata daripada stres kayak lo iya kah? sekarang gue tanya emangnya lo sama Yuka udah jadian? lah dia cuma bilang suka doang dibandingin sama jengkel lagi hahahaha ish lo gak usah meledek ya Hatsuki lihat kia lihat kia dia pacaran tapi sering salah paham buat apa pacaran kau sering berantem? mau bukti lagi lihat tuh si Mona mana si Joko? adem-adem aja tuh kapan lah dia ngajakin Mona balikan lagi? kayaknya udah lama juga tuh ntar kebur diambil orang loh hahahaha terbukti kan? mending gue lah meskipun gue agak-agak stres tapi buktinya ada tuh cowok di dunia nyata yang nembak gue panas kan lo? hahahaha kapan ya Yuka nembak Cika yang bener? ih sombong amat gak? sorry ya gue gak panas sebenernya gue agak baper dikit sih sama Mako tapi masalahnya dia tuh BDKTnya bikin gue agak nyaman dan agak risih gitu lo ada cara gak supaya dia gak deketin gue lagi? kalau itu sih gampang aku kan pernah tinggal sama mereka aku tau lah apa yang mereka suka dan apa yang mereka gak suka iya kah? apa emangnya? dengerin ya Mako itu gak suka cewek jorok dia itu juga gak suka cewek yang ribet guys aku pergi dulu ya nanti aku balik lagi ada apa? kak, boleh gak aku minta nomor hp kakak? kalau boleh sih, kalau gak boleh juga gak apa-apa kok oh, minta nomor hp? bilang kek dari tadi ini ya, udah gue save yaudah, gue cabut dulu ya bye lelah, lelah, kak ini nomornya salah ya? kok nomornya kayak gini? iya, dia gak mau ngasih nomor hp-nya semuanya udah gue kerjain lo tinggal tanda tangan aja nih wah woy, joko lo denger gak sih? jok, berarti gak? apa? gue masih marah ya karena lo boangin gue kemarin malem gue udah baik bikinin tugas lo yang seharusnya dikerjain sama ketua kelas iya gue minta maaf kemarin gue cuma iseng aja oh iya, itu bawa aja dulu nanti gue ambil sendiri di camp soalnya gue lagi sibuk sibuk? iseng? huh? mungkin dia emang gak mau ngasih nomor hp-nya hmm, dia lucu banget kan? dia itu tipikal cowok yang susah untuk dilakukan emang apa sih yang bikin lo suka sama dia? perasaan masih gantengan kak Juna wajah itu gak penting yang penting hati semenjak acara pensi itu aku jadi salting kalau deket sama dia dia itu selalu bantuin aku waktu acara kemarin dia juga bilang katanya aku cantik terus-terus waktu itu dia juga bilang dia suka cewek yang rambutnya pendek suka warna coklat lucu kalau lagi ngomong dan imut kalau lagi senyum itu kayak aku banget gak sih? ya ampun Lex, aku jadi salting ya elah lala di sekolah kita yang rambutnya pendek banyak kali gak cuma lo aja jadi itu alasannya kenapa hari ini lo pake baju coklat dari atas sampe bawah iya pokoknya mulai hari ini aku bakal jadi cewek yang kalem dan imut dih, imut lo kok kamu gitu sih Lex? boleh ikut gabung gak? soalnya kursinya penuh semua boleh kok duduk aja aku duduk sini ya makanya pelan-pelan makannya nih jangan rebutan dong bro kayak jadi bingung tuh mobil yang mana kayaknya bang Arya beneran suka deh sama Kia aku ambil penyanyi Kak Jun aja ya Kak soalnya dia tuh kalau cemburu suka berlebihan maklumin aja kadang sifatnya suka kayak bocil oh gak apa-apa kok aku cuma refleks aja tadi oh jadi Arya itu juga suka sama Kia satu sama tapi Arya lebih gercep sih jadi dapet tambahan poin setengah kalau diliat-liat mereka berdua kayak perang dingin nih loh ini punya gue lo ambil aja tuh yang di depan mejanya Hatsuki ngalah dong sama cewek tapi gue liatin duluan masa cowok ngalah terus sih sekali-kali cewek dong yang ngalah ih punya gue eh ada mermet gimana? kok aku gak liat? ini kan di bukit mana ada yang cosplay mermet siapa cepat dia dapet hahaha wah keseluruhan wah anak ini ya untung aku gak kesedak atau gue jujur aja ya sama Hatsuki gue ajakin aja dia kerjasama supaya gue bisa dapetin PS5 iya ini semua demi PS5 mako kenapa dah ngeliatin gue sampe segitunya kok gue jadi takut ya apa jangan-jangan dia ini kelahinan dia jangan-jangan dia deketin gue emang ada maunya fiksi gue harus bikin si makonya benci sama gue tapi gimana ya caranya dia gak suka cewek jorok kan oke oke ini emang agak memalukan sih tapi obat-obat ini lagi sendawa sembarangan kok lu gak sopan sih ya maaf gak sengaja sumpah kok dia gak ada ekspresi apa-apa sih kok malah tambah senyum-senyum aduh ini pasti gak mempan gue harus pikirin cara lain supaya dia benci sama aku tapi apa ya sudah berkumpul semua ya anak-anak disini nanti kalian bukan cuma liburan tempat ini sangat luas dan punya banyak wahana wisata kalian nanti akan eksplor tempat ini sekalian belajar biar liburannya gak garing kita nanti akan main games untuk melatih kekompakan tim ibu sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok punya 8 sub kelompok jadi nanti main gamenya berpasangan masing-masing tim harus membuat 80 buah tantangan yang nantinya akan dibarter dengan kelompok lain kelompok siapa yang bisa menyelesaikan semua tantangan dengan cepat dan sampai di pos 1 dengan tepat waktu akan dapat hadiah berupa uang yang nanti kalian bisa gunakan untuk makan-makan bareng tim kalian sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak Hatsuki kemana sih? masa pipis lama banget? untuk kelompoknya sudah ibu share lewat grup chat ya jadi silahkan dicek sampai disini ada yang ditanyakan anak-anak enggak bu ya sudah silahkan rundingkan dengan tim kalian 80 tantangan yang akan kalian barter nanti saya beri waktu kalian sampai jam 5 sore ya pokoknya selesai gak selesai jam 5 harus kumpul di pos 1 baik bu gara-gara maku aku jadi harus dengerin kayak gini pokoknya kali ini dia harus ilfilnya sama gue gue udah cape banget liat pakuan dia kayak gitu Hatsuki sini kamu satu kelompok sama aku loh kelompok apa emangnya? oh ya menurutmu gimana penampilan baruku? kece gak? iiii kamu pake make up jelek banget terlalu menor tau kamu malah kayak tante-tante mana gak rata lagi hapus aja lah kamu cantik yang biasa ya gak apa-apa dong kan bagus aku jadi kelihatan lebih dewasa tau iiii lo kesurupan apa sih Hatsuki? jangan gitu ah gak ada cowok yang suka cewek dengan dandanan menor fix mereka itu lebih suka cewek yang natural kalau siapa jelek? cantik kok gue sih malah suka cewek yang suka dandan dan menurut gue kreatif aja gitu iiii dia punya kelaingan eh Hatsuki lo mau kemana? mana kenapa dia tingkahnya aneh banget? simah kau maunya apa sih? dari semua orang di muka bumi ini kenapa harus gue? padahal di luar sana banyak cewek cakep kenapa malah milih gue yang kagak cakep? hidup gue jadi gak tenang karena dia begitu terus ini apa lagi? coba apa-apa gue buang juga nih HP terus misi apalagi? kalian ada ide gak? kak aku boleh gak satu kelompok sama kakak soalnya Yosio-Yosio itu aku gak kenal ya kenalan dong meskipun aku disini ketua tim kan gak mungkin juga aku bisa mantau kalian semua terus oh yaudah kalo gitu oh kenapa sih? manja banget gak? aku pikir kamu marah sama aku enggak kok kenapa marah? kan aku emang salah gak semua tindakan ku harus selalu dibela kan? aku juga ngerasa kalo selama ini aku udah terlalu kasar sama Lexa mungkin itu juga yang bikin dia selalu gangguin aku kamu udah gede ya sekarang? oh iya nanti sore kamu ada waktu gak? pengen banget keliling-keliling daerah ini tempatnya emang agak lumayan jauh sih tapi danaunya estetik nanti sore aja kita kesana gitu gak bisa soalnya nanti tim kami bakal makan-makan habis ini sampe malem oh iya kak kata kak Miho kita foto tim dulu gue hoki banget gak sih hari ini? ya iyalah yang bagi kelompoknya kan malah pasti abis ini kak Juna bakal suka sama gue gimana? panas kan? mending kalo pamer itu nanti aja dulu waktu udah berhasil jangan waktu lo lagi ngehalu lagi pula kalo cuma modal bacotan doang mah gak bakal bikin saya gemetar sayang kokonya gue keritan sama kak Juna iya deh ya tolong dirapatkan ya barisannya jangan bolong-bolong terus juga jangan terlalu mepet kesannya kayak gimana gitu gak enak dilihat wah isi lu manulur keket gak usah deket-deket ngapa? gak selesai-selesai nanti fotonya percuma aja lo memanasiin Kia kalo soal cowok mah dia santui kenapa? panas ya? gue ulur keket tapi gue berkewas ya gak kayak lo dasar kepala buntung gak usah sok cantik gue tampol sendal juga muka lo siap ya satu itu cewek kenapa sih deket-deket mulu? kok ibu jadi gerget ya? ganggu pemandangan aja pulang ya satu dua tees tees malu gak bener mukanya kiap jelek banget lagi ya maaf tiba-tiba aja dia dateng aku jadi kaget nanti foto lagi aja ya salah kirimnya metikon lagi hapus gak? enggak lo kenapa mon? semenjak acara pensi kemarin kenapa Lala jadi akrab banget ya sama Joko? apa cuma perasaan gue aja? kayak tadi waktu bagi-bagi tugas dia juga nempel mulu sama si Joko hmm bodo amat lah kayaknya si Joko juga udah gak ada rasa sama gue enggak kok kamu jangan patah semangat gitu ngapa? menurutku dia itu juga masih suka sama kamu hmm gimana kalau nanti sore aku ajak ngomong si Lala? kayaknya sih dia lebih bisa diajakin ngobrol ketimbang Leksa gak usah Kiya lagi pulakan aku juga bukan siapa-siapanya nanti kalau nenek lampirnya Lala marah kan kamu juga ya repot sudah waktunya habis silahkan tim 1 bisa berangkat duluan nanti baru disusul tim 2 ya baik Bu apa lagi yang belum? semuanya udah selesai tinggal main album jeram dia gak mau aku takut tim 2 kayaknya emang niat bikin tim kita kesusahan ya gila banget yang bikin misinya kayak gak ngotak ya gak sih? woy Ichika dicariin kemana-mana kalian disini rupanya woy Ichika mereka ngapain sih kesini? pasti lo kan yang ngasih tau kalau kita ada disini jadi temen gitu amat sih Cik gue disi tau mereka ngikut terus koknya dia itu loh iya emangnya kenapa sih kalau mereka ikut kesini? lagi pulau aja nyamaku kan emang datar gitu iya mukanya datar kan? tapi kenapa sekarang dia jadi senyum-senyum setiap melihat aku? ya kan dia bilang kalau dia suka sama lo gimana sih? bukan maka itu udah gila hari ini aja dia udah miskol gue sampe 200 kali dari tadi dia ngechat gue terus nanya gue ada dimana rasanya hidup gue gak tenang karena diteror terus sama dia gue lagi makan dia miskol gue lagi tidur dia miskol gue lagi nonton video dia miskol dan kalau diangkat dia ngomong apa coba? ngomong apa? shhh shhh dia kayak menginginkan sesuatu dari aku dia tuh kayak psikopet tau gak? suka sama orang tuh gak kayak gitu mana senyum-senyum terus lagi seumur hidup ya gue gak pernah nemuin cowok gila kayak dia yaudah sih kan dia emang suka sama lo lo jadi cekan gak usah sok kecapepan lah Suki sok kecapepan lo bilang? justru karena gue itu gak cakep kenapa coba dia harus mengganggu ketenangan hidup gue? karena itu gue gak mau pacarin sama dia pokoknya lo sebangkali gue supaya cekan aku benci sama gue gak biasa aja dong yaudah apa rencana lo? gue udah buntu banget ngadepin dia bentak aja udah biar dia gelo mental bilang kalau mulai sekarang gak usah neror-neror lo lagi kalau lo kasar pasti dia bakal jauhin lo kok oke tapi awas ya kalau gagal nyawa lo yang jadi taruhannya kalian berdua ngapain kayak gitu? eee gak apa-apa kok gini ya Suki gue mau ngomong serius sama lo tadi awalnya gue mau lewat telepon aja tapi ternyata HP gue rusak suara gue gak kedengeran padahal gue udah teriak-teriak oh jadi HP lo rusak pantesan suara lo aneh ngomong apa emangnya? jadi gini gue mau ngajakin lo kerjasama si Judet ngasih gue tantangan kalau gue bisa jalan sama lo dia bakal ngasih gue PS5 ya semacam kencan buta gitulah nanti lo gue kasih duit jujur gue gak pernah deketin cewek jadi gue gak tau caranya PDKT itu kayak gimana gimana? lo setuju enggak? cuma sekali doang kok habis itu gak ada apa-apa lagi oh jadi ini tuh gara-gara PS5 hermako ya lo pikir lah kalau lo mau lakuin sesuatu ya jujur gue terganggu banget sama kelakuan lo dari kemarin malam sampai sekarang gak habis pikir gue sama lo kenapa sih semua cowok di otaknya cuma ada game-game-game gak ada kerjasama-kerjasamaan awas ya kalau lo miskol-miskol dan error-neror gue lagi gue geplak banget lo pake teflon lo denger kan Mako? kesel banget gue rasanya pengen makan orang ayo cik kita pergi aja kuy untung dia gak beneran suka sama gue jadi hidup gue bisa tenang lagi kayak sedia kalah gila Hatsuki galak banget hah Mako lo kenapa? gak pernah ada cewek yang berani ngebentak gue gak kayak gitu selain ibu gue selama ini gue cuma main game gak pernah perhatiin orang-orang sekitar gue tapi setelah gue perhatiin ternyata Hatsuki lucu juga ya dia kayak sefrekuensi sama gue kok gue jadi deg-degan ya? heh lo suka beneran sama Hatsuki? nawur lo gak tau gue ngerasa beda aja masa sih gue suka sama dia? apa jangan-jangan gue deg-degan karena lapar? hah bodo amat lah mending gue beli makanan kayaknya gue gak lapar soalnya tadi gue udah makan banyak harusnya waktu itu kamu bilang aja kalo gak bisa dateng aku itu nungguin kamu selama malam tau iya gue minta maaf perasaan kamu dari tadi bilang maaf terus gak ada jawaban lain apa selain maaf? ya emang aku harus jawab apa emangnya tugasmu udah selesai tenang aja semuanya udah beres kok oh iya nih tadi aku beliin kakak minum kalo punya aku sih udah aku minum waktu perjalanan kesini tadi ini buat kakak makasih banyak ya kalian dimana? kayaknya gue lagi butuh hiburan deh ayo kak mending kita langsung kesana aja bercepat kelar oh iya 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 yang dibawaku terberi jawaban ternyata kau tak aku kakak teman semangka iya kenapa lho? kok namanya dapainya udah aktif? udah biar nanti nanti kita umpunyi lagi tapi kita ada sinyal takkan kecewakan kamu walaupun itu semua hanyalah sebatas ini oh iya kak gimana kalo kita mampir dulu? disana ada cafe lho aku capek jalan terus gak usah dia tuh kenapa cwek banget sih? giri dan soaki iot aja cepet huh? hiyaaa oh iya Lex nanti lah kena bossnya lagi? lo apa apaan sih Lex? maaf ya bang maafin temen saya kami gak sengaja sumpah gimana? kayaknya dia marah deh gak akan lawan aja dia aku gak nyalin lo ya? lawan? mereka itu berempat daripada gak lawan mending kita kabur satu dua tiga lho 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 kak aku aku ditinggal aku main-main nih anak hajar bro kak tungguin emangnya kamu gak cemburu apa dia jalan sama cewek lain? apalagi Lexa nempel-nempel kayak gitu yang cemburu sih tapi kan ini cemburu itu bukannya mereka ngapain mereka lari-lari? kak tungguin kok dikejar preman? lah 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 kenapa mereka ngejar kalian kayaknya mereka udah jauh tapi kita disini dulu aja tenang aja gak bakal ketahuan juga kalau kita sembunyi disini oh iya kamu tau gak tempat sewa kuda dimana soalnya tugasku tinggal ke pelabuhan sama naik kuda pokoknya kamu cari aja di deket sini pasti ketemu kok iya tapi dimana kasih klu dong kita kan gak satu tim jangan pake cara licik dong haa aku tau kamu kan bawangnya kuda tunggu tunggu haa kalau dipikir-pikir rambutmu mirip kuda ya ya jangan berisik cuma ini versi pendek bisa nih aku foto sama kamu bentar ya aku ambil hp dulu kamu pegangin kertasnya aku bilang jangan berisik mereka dateng suara ketawamu itu cempreng bisa kedengeran dari jauh ya biasa aja kali gak usah kayak gitu iseng banget sih jadi orang heran gua kemana mereka tadi cepet banget larinya gak usah gak usah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati